Mik fraksi demokrat dimatikan menghindari drama? Ditulis oleh Alifur Rahman di Seaward.com Pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini menyisakan satu cerita lucu Puan Maharani yang gak aktif di Twitter itu tiba-tiba jadi trending Ini kan percuma gitu, udah tau Puan gak main Twitter malah ditrendingkan Ini kan sama kayak pengguna Facebook yang ngomongin tetangganya Padahal tetangganya gak punya akun Facebook Ya gak terlalu naruh Saya baca dan ada banyak komentar-komentar yang menanyakan kenapa Puan matiin mik Ada juga yang nyinyir katanya kalau demokrat saja tidak didengar apalagi rakyat biasa Maka jangan heran kalau ada demo dan rusuh Karena suara mereka tidak didengar Mungkin perlu dipahami bersama bahwa dalam sidang itu ada pimpinannya Yang mengatur jalannya sidang yang memberi kesempatan berbicara kepada setiap anggota sidang secara adil dan merata Dalam sidang di DPR beberapa waktu lalu sudah jelas melibatkan semua fraksi Ada perwakilan pemerintah gak cuma demokrat Semua ada gilirannya Semua diatur oleh pemimpin sidang Demokrat sudah diberi kesempatan berbicara sama seperti partai yang lainnya Masalahnya perwakilan demokrat terus berbicara meski bukan waktunya Dan terus berbicara meski sudah ditegur atau diperingatkan oleh pimpinan sidang Dengan kata lain demokrat tidak paham tata kerama dan etika sidang Dan fraksi-fraksi yang ada di dalam DPR Kalau demokrat mau nyerocas bicara sendiri Protes terus di dalam forum sendiri silahkan saja Tapi di DPR itu isinya gak hanya demokrat Ada banyak Karena demokrat terus protes dan setelah diberi kesempatan PIN Malah berputar-putar tidak langsung pada inti masalah Cenderung ingin memprovokasi anggota sidang yang lain Maka pimpinan sidang terus menegur secara keras Bahwa kader-kader demokrat bisa diusir dari ruangan Jadi sudah benar puan matiin mikfraksi demokrat Untuk menghindari kekacauan dan kerusuhan yang lebih buruk Karena kalau nyerocos terus Ntar fraksi yang lain juga ikut protes dan rusuh Kalian mau terjadi lempar-lemparan kursi lagi Lagi pula Menolak dan setuju itu adalah pilihan Demokrat sebagai partai kecil tidak bisa memaksakan Mau setuju ya silahkan Menolak pun juga gak apa-apa Tapi jangan memaksakan Karena partai yang lain juga berhak menyatakan pendapatnya Tujuh fraksi sudah setuju dan mendukung Hanya demokrat dan PKS yang menolak Ya sudah itu hasilnya Kalau demokrat mau nyerocos terus dan memaksakan pendapatnya Berarti demokrat tidak menghargai tujuh fraksi yang sudah menyatakan pendapat Karena sebuah undang-undang itu tidak harus semua setuju kok Sebuah undang-undang juga gak harus menyenangkan semua orang Kalau ada yang tidak setuju ya gak apa-apa Yang penting mayoritas setuju Karena tujuan undang-undang dibuat itu untuk kepentingan mayoritas Kalau ada pihak-pihak yang dirugikan Misalnya gak bisa jadi calo perizinan lagi Gak bisa tarik bayaran sertifikat halal lagi Gak bisa menjamin tanah negara kebang Ya biarin aja Kalau pihak-pihak yang merasa dirugikan itu merasa punya hak Dan tidak terima dengan keputusan sidang Silahkan tempuh jalur uji materi ke mahkamah konstitusi Ini baru jalan pemberani dan benar-benar berjuang Untuk kebenaran dan nasib masyarakat Indonesia Demokrat juga sama Percuma keluar-keluar nge-vlog dan curcol di media Nebar propaganda toh itu semua tak akan mengubah isi dari pasal yang sudah disahkan Kecuali memang tujuannya hanya untuk menebar propaganda Cari sensasi, provokasi, dan mendulang simpati untuk menaikan suara demokrat Ya silahkan saja Tapi mungkin juga perlu diingat bahwa cerita terzolimi itu sudah so yesterday Usang, di tahun 2004 Mungkin masih laku, tapi ini 2020 Bagaimanapun sayangnya mengingatkan dan menyampaikan pendapat Kalau demokrat tetap yakin dengan strateginya, silahkan saja Karena pada akhirnya masyarakat akan selalu menemukan sisi logis dari setiap intrik politik yang ada Cuma apakah memang harus sebegitunya ya untuk mendukung suara di pilkada? Apakah hasil survei terbaru yang menunjukkan demokrat hampir pasti tak lolos naian 2024 Membuat partai ini jadi kalang kabut dan mencoba segala cara? Dan apapun itu, untuk sensasi dan pemberitaan bisa dibilang demokrat sukses besar Begitulah kira-kira Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!